Intro Selamat malam para pecinta sepak bola tanah air, berikut rangkuman hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-32 Berikut hasil pertandingannya, PSIS ditahan imbang oleh Persita Tangerang Gol PSIS dicetak oleh Jonathan Cantilana di menit 27, dan Wallace melalui titik putih penalti di menit ke-65 Dan kembali Wallace di menjebol gawang Persita di menit ke-75 Sedangkan gol Persita dicetak oleh Botan di menit ke-4 dan Korea di menit ke-22 dan 58 melalui titik putih Persipura tundukkan PSS Sleman Dengan skor 4-2, gol Persipura dicetak oleh Basna di menit 21 Bohashvili melalui titik putih di menit 68 Pahabol di menit 88, dan Christof Yoku di menit injury time Sedangkan gol PSS Sleman dicetak oleh Wander di menit ke-6 dan Mila di menit 53 Pertandingan berikutnya Borneo FC imbang I-Arema Dua gol Arema diborong oleh Ahmad Farizi di menit 52 dan 74 Sedangkan gol Borneo dicetak oleh Bustos di menit ke-32 dan menit ke-38 melalui Febrianto Persik Kediri menyerah dengan skor 0-2 oleh Barito Putra Di mana gol Barito dicetak oleh Rafael Silva di menit ke-7 dan gol ke-2 lewat Buyung Ismulesi menit 86 Persikabo menang besar melawan Persiraja dengan skor 5-0 Di susul laga imbang antara Persebaya versus Persip Bandung Di mana gol Persebaya dicetak oleh Riki Kambuaya di menit 77 Dan gol Persip Bandung dicetak oleh David Silva Persija Jakarta tumbangkan PSM Makassar dengan skor 3-1 Gol Persija Jakarta dicetak oleh Makan Konate di menit 34 Dan Irfan Jauhari di menit 45 Serta Ihwan Ciptadi di menit 59 Sedangkan gol PSM Makassar dicetak oleh Yaakob Sayuri Sedangkan pemuncak klasemen Bali United berhasil menaklukkan Madura United dengan skor 2-0 Lewat gol Spasojevic dan Eber Terima kasih sudah menonton hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-32 Dukung terus channel kami dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh